Dan belum pernah beli itu kan? Beli-beli ya, hanya hasil gaduh Dari hasil gaduh, 4 ekor Sampai jadi segitu banyak 1 ekor, kemudian beranak 4 Perempuan semua, itu kita payah Sampai beranak-beranak Sampai sekarang Bisa buat Belir tanah Bukin rumah Mugar 2 kali Apalagi mobil Berangkat haji Alhamdulillah Berkah wajib Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat HR, jumpa lagi dengan HR Kandang Sapi Salam kandang, salam sukses Sehat selalu untuk kita semua Sahabat HR, kita bersilaturahim Di peternakan minimalis Tapi dengan ternak yang cukup banyak Ini kita bersama Pemilik kandang Kita ngobrol santai dengan pemilik kandang Dengan beliau Kita tanyakan dulu Ngobrol dulu, kenalan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sehat Pak Haji ya Alhamdulillah Sehat Mohon maaf Pak Haji Sore-sore Nganggu waktunya Iya, nggak apa-apa Kita dari silaturahmi Ini niatannya silaturahim Sambil cari ilmu Pak Haji Iya, iya, iya Ini mohon maaf Pak Haji Bisa diperkenalkan kembali Dengan siapa Pak Haji? Pak Haji Rajiman Pak Haji Rajiman Oke Pak Haji Rajiman Ini Kayaknya sudah ada yang berubah di kandang ini Pak Haji Iya, iya Memang kita jual Kemarin kita jual Tiga ekor Kemarin sudah jual tiga ekor Tiga ekor, iya Jantan apa? Betina Pak Haji? Jantannya dua Terus betinanya satu Karena Majer Oh iya, betina Majer Majer Yang jantannya Jantannya Untuk cari betina lagi Bagaimana Pak Haji? Rencananya Yang betina itu Kami tukarkan Biar bisa beranak Tapi ya nyatanya Namanya uang Namanya uang Habis entah kemana Iya, entah kemana Tapi yang insya Allah Yang dua itu Untuk Anu Untuk Anu Biaya Pendaftar Untuk pendaftaran Haji, calon haji Anaknya Anaknya? Iya Alhamdulillah Artinya sudah Sudah didaftarkan semua Pak Haji ya Iya, iya Nah ini Pak Haji mohon maaf Ini peternakan ini Ada di mana Pak Haji? Di Di kampung Nabung Timur ya Nabung Timur Dusun Tujuh Dusun Tujuh ya Yang terkenal dengan Nama Tulung Suluang Tulung Suluang Iya Oke Pak Haji Iya Ini kalau dilihat Ternak-ternaknya ini Luar biasa Pak Haji Iya Ini sudah Sudah berapa lama Pak Haji? Ya kita memelihara itu Mulai tahun 2087 Pak Haji 19-87 Iya 19-87 itu Ya namanya Kita Baru Datang di sini Belum punya apa-apa Terlalu ada kawan Datang ke sini Melihat Apa ya Potensi rumput itu Luar biasa Sehingga Kawan kami Dari SB16 itu Yang namanya Haji Sumardi itu Mempercayakan saya Untuk memelihara Sapinya Dengan 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 Cara ya Gaduh gitu Oh sistem gaduh Awalnya Pak Haji ya Iya Saya belum pernah beli Pak Arso Belum pernah beli Hasil gaduhan itu Kita Kita Pelihara Pokoknya kalau Kalau sudah dapat bagian itu Selagi manak betina itu Enggak saya jual Kalau enggak Jual Kalau enggak penting sekali Kalau jantan Ya itu kita Jual Kalau jantan jual Alhamdulillah Yang kami Pelihara itu Tahun Dari 87 itu Manak pertama Sampai Manak itu Berapa ya Tujuh kali itu Laki-laki terus Dari 87 itu Dari 87 sampai Berapa itu Manak Ber Tujuh kali Tujuh kali Manak itu Laki-laki semua Laki-laki semua Pas Manak yang ke Delapan Itu Betina Terus sampai Empat Lahiran Itu betina terus Betina semua Iya Betina terus Betina semua Tujuh laki Sampai Banyak Kemudian Betina Itu yang laki-laki Dijual Pak Haji ya Dijual Kita kan seri Ano Sistem Bagi hasil Bagi hasil Bisa Punya sendiri Itu jangka Berapa tahun Pak Haji Gini ceritanya Tahun 91 Itu kawan saya Kan buka Tambak di Sungai Burung Tambak udang Di Sungai Burung Belum beratasin Itu Kekurangan Modal Sehingga Sapi yang Saya Pelihara itu Suruh mencarikan Uang Jadi kita Baru Baru Dua kali Bagi satu-satu Terus saya Carikan Uang Itu namanya Kita gak pernah Beli Kita beli Tapi kan Gaduan itu Tadi saya Ganti dengan Uang Oh Gitu yang dari Gaduan itu Gaduan itu Kita Karena dia Kawan saya itu Untuk Buka usaha Di Sungai Burung Saya gak akan jual Yang penting Saya dikasih uang Untuk Ano Untuk Tambah modal Buka Tambah udang Di sana Terus Sapi ini Biar di sini Sehingga Sama anak Ke-8 Itu Perempuan Sampai ke-12 Itu perempuan Semua Nah itu Yang saya Sampai Empat Indukan Itu Hasil Dari Dari Sapi Gaduan Itu Petina Empat Itu Enggak saya Jual Tiga Yang Tiga Empat Sama Induk Ini Tinggal Berapa Sekarang Tinggal Tujuh Tinggal Tujuh Tinggal Tujuh Maaf Bisa Jalan Kesana Oke Sini Ajo Ini Tinggal Tinggal Tujuh Tapi Yang Di pelihara Anak-anak Anak-anak Saya Masih Yang Di Kandang Ini Tinggal Tujuh Tapi Di Kandang Anak Saya Yang Terak Dian Itu Ada Dua Yang Dikaduin Masih Yang Di Pelihara Anak Saya Yang Dikaduin Di Masyarakat Masih Ada Satu Dua Dua Pak C Kalau Dihitung Hitung Pak Haji Dari Apa Namanya Ternak Pertama Sampai Sekarang Pak Haji Punya Berapa Sapi Kalau Enggak Dijual Banyak Sapi Dihitung Dari 87 Sampai Sekarang Kita Jual Yang Kita Maka Itu Enggak Ria Ya Yang Untuk Korban Sudah Dua Yang Untuk Beli Kendaraan Kemarin Jual 19 Ekor Terus Yang 19 Ekor Buat Apa Lagi Pak C Untuk Daftar Kemarin Daftar Haji Anak Saya Dua Ekor Pas Dua Ekor Laku Pas 50 Jadi Jual 19 Jual Dua Terus Kemarin Dual Satu Laku 14 Juta Karena Masih Kecil Anu Aminnya Kecil Bukan Masih Masih Ada lagi Yang dijual Buat Kebutuhan Kebutuhan Yang lain Wajib Ada Pokoknya Yang Buat Rumah Yang Banyak Dari Sapi Gitu Iya Berarti Kalau Jual 100 Ada Wajib Iya Kurang Lebih Kurang Lebih Hampir 100 Ekor Ya Kalau Jual Hampir 100 Ekor Ada Ada Dari Dari Kita Gaduh Yang Empat Ekor Empat Ekor Itu Tadi Sampai Kurang Lebih Tapi Kalau 100 Kayaknya Belum Ada Tapi Kalau 80 An Atau Ada Dari Gaduh Empat Ekor Sampai Jual 80 Ekor Itu Ada Itu Dipelihara Sendiri Ada Yang Dianu Di Saudara Jadi Ada Sistem Digaduh Tapi Yang Banyak Yang Kita Pilihara Sendiri Rata Rata Yang Kita Gaduhkan Ke Saudara Itu Kurang Hasilnya Kurang Maksimal Kurang Maksimal Paji Kalau Yang Disini Masih Untuk Pakannya Masih Tetap Menggunakan Hijauan Paji Ini Masih Tetap Hijauan Tadi Habis Di Dikasih Kombur Samburan Dari Onggo Sengkong Tapi Enggak Dicampur Apa-apa Ventrat Enggak Sambur Apa-apa Itu Sambah Sambah Garam Sambah Sedikit Oke Jadi Hanya Rumput Ya Kadang Dikasih Ini Layapan Nawa Itu Onggok Daun Singkong Singkong Iya Pokoknya Hijau-hijau Daun Itu Pak Haji Ini Untuk Apa Namanya Yang Kuncinya Kuncinya Dibrating Ini kan Sistemnya Dibrating Diperanakan Ini Ini Supaya Supaya Sukses Bisa Berkembang Ini Kalau Menurut Pak Haji Seperti Apa Ya Kalau Menurut Anu Saya Pengalaman Saya Anu Melihara Sapi Itu Ya Enggak Bedanya Kita Melihara Binatang Binatang Yang lainnya Yang penting Anu Makannya Jangan Sampai Telat Terus Yang Terutama Supaya Kita Open Terhadap Waktu Minta Berai Oh Gitu Ya Gendang Masalahnya Kalau Kita Tidak Open Waktu Mau Berai Itu Kadang Kalau Sampai Terlambat Terjadi Majel Yang Seperti Yang Kita Jual Kemarin Karena Kita Kurang Open Kurang Tangkap Dengan Kebutuhan Biologis Kodenya Itu Macem-macem Ada Yang Kalau Mau Berai Itu Ada Yang Nggak Mau Makan Muter Terus Tapi Ada Yang 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 Bisa Untuk Biar Tepan Itu Yang Kalau Ndangkrok Tapi Kadang-kadang Sampai Nggak Ngangkrok Ketemannya Kalau Mau Berai Ada Yang Diem Saya Nggak Mau Makan Kira Sakin Tiba Mau Berai Ada Ciri-cirinya Ada Ciri-cirinya Masing-masing Gak Sama Jadi Harus Harus Jeliti Puncinya Itu Apalagi Kalau Tidak Terlalu Sering Jual Pasti Jadinya Lebih Banyak Iya Tapi Kadang-kadang Kita Ukur Kadang-kadang Kemampuan Kita Kalau Sampai Kemarin Sampai 18 Ekor Tapi Yang Namanya Terlalu Banyak Nggak Maksimal Di Kandang Ini Sampai 18 Ekor Kemarin Sampai 18 Gitu Jadi Ini Tinggal Sedikit Tiap Lobang Satu Kemarin Ini Kenapa Pak Aji Kok Lompat Nah Ini Kadang-kadang Tiri-tiri Yang Mau Beraya Ada Yang Kalau Disini Begitu Ya Ini 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 Yang Sudah Jelas Terus Istilahnya Meteng Itu Ada Empat Ekor Ini Sudah Sudah Positif Hamil Sudah Positif Hamil Kalau Yang Tiga Ini Yang Satu Ini Sudah Berair Tapi Entah Jadi Belum Ini Ini Untuk Tadi Pak Haji Kembali Ke Jenis Pak Haji Ini Pak Ini Dari Rumputan Dari Sebanyak Ini Kita Mencari Rumput Tidak Repot Tidak Repot Kita Sudah Persiapan Tapi Kalau Musim Hujan Tapi Kalau Musim Hujan Kadang-kadang Ada Banjir Susah Juga Banjir Di Rawal Jadi Malah Repot Kalau Musim Hujan Tapi Kalau Kemaru Panjang Itu Malah Enak Kita Siram Kita Sedotkan Dengan Alkon Itu Anus Rumput Itu Tumbuhnya Normal Tapi Kalau Penghujan Ini Kadang-kadang Malah Susah Jadi Ini Berarti Kalau Mau Braiding Berhasil Salah Satunya Adalah Untuk Ketersediaan Pakan Itu Diusahakan Buat Bank Pakan Kalau Kita Punya Persiapan Lahan Pakan Di Darat Darat Tapi Kita Hanya Di Pematang Pematang Itu Saja Yang Kita Kasih Rumput Gajan Itu Kalau Istilahnya Kita Nanam Satu Seperempat Hektar Kita Tanami Rumput Semua Itu Masih Sayang Karena Terpengaruh Harga Singkong Betul 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 Jadi Hanya Pematang Pematang Yang Kita Tanami Mohon Mohon Maaf Ini Pak Haji Kalau Boleh Tahu Umurnya Sudah Berapa Pak Haji Saya 64 Tahun 64 Tahun Masih energi Alhamdulillah Sehat Selalu Terima kasih Pak Haji Ilmunya Untuk Anak Anak Muda Tetap Semangat Untuk Berternak Khusususnya Ternak Sapi Ini Pak Haji Sudah Tahun 87 Sampai Sekarang Masih Memelihara Sapi Belum Pernah Lewong Kandang Kita Terisi Terus Dan Belum Beli Hanya Hasil Gaduh Dari Hasil Gaduh Empat Ekor Sampai Jaduh Sekitu Banyak Satu Ekor Kemudian Beranak Empat Perempuan Semua Itu Kita Pihara Sampai Beranak Sampai Sekarang Bisa Buat Buat Beli Tanah Bukin Rumah Rumah Mugar Dua Kali Apalagi Mobil Berangkat Haji Alhamdulillah Berkah Haji Yang penting Kalau Tidak Usah Takut Melihara Sapi Yang penting Kuncinya Setiap Kita Kandang Itu Bawa Rumput Kita Kasihkan Ladang Bawa Rumput Kita Kasihkan Terima kasih Mohon maaf Ganggu waktunya Semoga Sehat Selalu Alhamdulillah Amin Berikan umur Panjang Sampai Ada Sekarang Cucung Pak Haji Sudah Cucung Cucung Saya Sudah 6 Semoga Sampai Cucing Amin Demikian Demikian Sahabat TR Obrolan Inspirasi Kita Dengan Pak Haji Rajiman Semoga Bisa Menginspirasi Untuk Peternakan Kita Salam Mengandang Salam Sukses Sehat Selalu Untuk Kita Semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selam 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 Selam